Intro Suka cita yang melimpah senantiasa Diberikan kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan Dan Tuhan tahu persis bahwa Anaknya yang dikasihi Tidak mungkin dibiarkan berjalan sendirian Saya sapa saudara, shalom, shalom, selamat pagi Dalam renungan pagi, word of wisdom Saudaraku, karena akal budi pengertian kita yang terbatas Adalah hal yang luar biasa ketika kita terus menggali Dan belajar akan kebenaran firman Tuhan Karena kemampuan manusia yang tidak sempurna Adalah hal yang baik ketika kita terus Mau minta petunjuk kepada Tuhan Minta terus arahan-arahan melalui firman Tuhan Terus memiliki hati yang haus dan lapar Akan kebenaran firman Tuhan Sebab Allah akan memuaskan kita Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk tetap berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki Atas kehidupan kita Renungan pagi ini terambil dari Masmur 119 Ayat yang ke-67 Firman Tuhan berkata demikian Ajarlah kepadaku kebijaksanaan Dan pengetahuan yang baik Sebab aku percaya kepada perintah-perintah Pemasmur rindu untuk diajarkan Tuhan Pemasmur rindu Untuk mendapatkan akal budi kebijaksanaan Pewahyuan yang datang daripada Tuhan Sebab pemasmur percaya tanpa menyimpan kebimbangan Perintah-perintah Tuhan mendatangkan damai sejahtera Perintah-perintah Tuhan mendatangkan peace of shalom Perintah-perintah Tuhan membuat kita itu bergairah untuk melakukannya Banyak hal yang sebenarnya rindu Untuk kita lakukan menyenangkan hati Tuhan Tapi kadang pergumulan Masalah itu menghambatnya Tapi pagi ini saya ingatkan Kalau Anda rindu Haus Sungguh-sungguh mengharapkan tuntunan Tuhan Mari lebih lagi Dekat dan membangun hubungan Lebih intim lagi dengan Tuhan Guidance surga akan diberikan Buat sahabatku semuanya Jalan-jalan Tuhan akan ditunjukkan Kepada kita semuanya Dan pada akhirnya Betapa indahnya kita hidup di dalam Tuhan Mungkin Bapak, Ibu, sahabatku sekalian Rindu untuk berbagi pengalaman Dan rindu untuk didoakan atas masalah pergumulan yang sedang terjadi Dengan sukacita tim Epicenter of Mercy akan melayani sahabatku sekalian Anda tinggal menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Bapak, Ibu, saudara sekalian Dengan sukacita kita minta Supaya Tuhan memberikan jalan keluar Atas semua masalah yang kita hadapi Mari kita datang kepada Tuhan Kita berdoa Kita hampir di tahtanya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Kami mengucap syukur ya Tuhan Betapa baik yang kau atas kami Betapa luar biasa yang kau atas kami Arahanmu pagi ini mengingatkan kami Supaya kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan Memiliki hati yang haus dan lapar Akan kebenaran dan hikmat yang datang daripada Tuhan sendiri Matraikan firmanmu Dan biarlah engkau mampukan kami berjalan Seturut dengan tuntunanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang berfirman Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih